Jatan Ras Polda Jatenggelar Asia Kendaraan Besar-Besaran Pasca Kasus Sukolilo Menyusul kasus tragis tewasnya seorang bos rental mobil di wilayah Sukolilo, Kabupaten Pati yang menggemparkan masyarakat setempat. Tim Kejahatan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa tengah bergerak cepat dengan menggelar patroli multi sasaran di seluruh wilayah hukumnya. Patroli ini menyesar kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak dilengkapi surat-surat atau dikenal sebagai kendaraan bodong. Tim Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa tengah bersama Polres Pati berhasil mengamankan 33 sepeda motor dan 6 mobil dari beberapa wilayah di Kabupaten Pati. Terima kasih telah menonton! Insiden kekerasan yang memicu operasi besar-besaran ini terjadi awal Juni 2024 ketika seorang pemilik mobil rental tewas dianyaya di Sukolilo. Selain itu, rekan-rekannya juga mengalami kekerasan dan mobil yang mereka gunakan bahkan dibakar oleh warga setempat yang menduga mereka sebagai pencuri. Sampai jumpa! Bengkulio sms.com terkini ayo, 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 malah